Mereka, mereka itu berarti yang empat ini. Beribadah kepada Tuhan dan berkuasa, berkatalah roh kudus. Kepada siapa? Kepada mereka. Mereka itu siapa? Yang empat tadi, merujuk kepada ayat pertama. Apa yang diterima mereka? Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutunjukkan pada mereka. Dengar dulu pesannya itu. Pesannya yang mereka terima ini, yang diterima oleh empat orang ini, disampaikannya kepada Lukas, dituliskan oleh Lukas. Kenapa Lukas menuliskan begitu? Dengar dulu ya. Kenapa Lukas hanya menulis empat orang itu? Ya karena empat orang itu yang ada pada saat itu, yang menyampaikan beritanya kepada mereka, kepada Lukas. Itu tidak ada loh ya, dikatakan. Kali kalau dikatakan, kalau dikatakan, aku menerima hanya dari Barnabas. Itu baru. Janganlah asik. Justru Anda yang berasuki. Maka berpuasa dan berdoa alam mereka. Lukas itu menerima. Menerima dari Lukas. Kalau Bapak kurang bisa memahami membaca, saya mohon maaf, saya tidak bisa berdiskusi dengan orang yang tidak paham dengan semua pecah. Saya berbicara, saya mute saja. Saya sudah berjelaskan, berulang ulang. Bapak ini tidak paham. Sebenarnya di sini saya cuma mau bantah. Ketika Anda yang mengatakan bahwa Nabi, pasti menyampaikan. Faktanya Lukas, Manahem, dan Simeon itu tidak pernah menyampaikan apapun. Tidak ada satupun yang disampaikan. Khususkanlah. Khususkanlah Barnabas dan Saunus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Itu Rok Kudus yang ngomong. Iya, Rok Kudus Tuhan apa kan Tuhan kami? Rok Kudus Tuhan. Bagaimana dikatakan bahwasannya? Lukius, Simeon, dan Bagaimana yang menyampaikan pada umatnya? Mereka, 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 Mereka itu empat orang, bukan satu orang. Iya, tahu. Diterus di mana dan yang mengatakan bahwasannya? Meneham, Lukius, dan Simeon itu menyampaikan pada umatnya. Tidak ada kan? Tidak ada itu, Pak. Kita kan punya akal. Kenapa Lukas bisa tahu? Tentu karena ada yang menyampaikan kepada dia. Siapa yang menyampaikan? Ya, mereka. Mana dimana kami menyampaikan? Dari kami menyampaikan. Jangan muterlah. Jangan pakai asungsilah. Ini asungsi, ini namanya. Bukan asungsi, Bapak yang tidak paham. Bagaimana, Pak? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Ayat 2. Ayat 2. Tidak ada yang menyampaikan adalah roh kudus. Tidak tahu siapa yang menyampaikan ini. Bukan juga Simeon, roh kudus yang menyampaikan. Ya, iya. Roh kudus menyampaikan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah roh kudus. Kepada siapa? Kepada mereka. Ya. Terus di mana dikatakan bahwasannya Lukas dapat berita ini dari Meneham, Lukius, dan Simeon? Ya, tentu. Pasti dari situ. Itu makanya dituliskan. Tidak ada asungsi. Tidak ada asungsi. Tidak ada asungsi. Itu bahasa asungsi. Kalau dapat nama saya. Saya akan asungsi. Saya mau tanya. Tidak ada asungsi. Sebentar. Luka menuliskan itu dari mana informasinya. Makanya disebutkan nama-nama di atas. Niger, Lukius, Kirene, Menahen, Bernabas, Simeon. kalau dia tidak menyebutkan nama-nama ini baru kita bilang dari mana kita bisa tahu kalau kis itu ditulis oleh Lukas ya jelas nanti saya jelaskan itu dimana saya belum-belum ada datanya tapi jelas kisah para rasu ditulis oleh Lukas saya sudah menjelaskan begitu ya Pak kalau Bapak tidak juga bisa memahami kenapa Pak Sima Mora agamanya Pak Sima Mora Pak Sima Mora agamanya Pak Pak Sima Mora Kristen kita bisa berdiskusi di gereja dan nanti kita kumpulkan para saksi-saksi bagaimana kita memahami kalimat ini dengan benar saya boleh Pak Sima Mora agamanya Pak ini Kristen kita bicara Bapak gerejanya dimana atau Bapak datang ke Pakam ke gereja saya kita bahas jelas ini dituliskan Lukas dia menerima informasi dari siapa dari mana kita bisa tahu kalau kis ini ditulis oleh Lukas gitu ya ini kan ditulis oleh Lukas nanti makanya saya sebut nanti saya tunjukkan ya dalilnya bahwa ini ditulis oleh Lukas cuma sekarang belum ada tapi saya yakin dan bisa saya menjukan kalau kita lihat di kis 22 itu kan itu Paul itu pakai kata aku gitu artinya dia sendiri menulis ayat sudah baca ya di ayat ini luka satu ayat satu ya ininya nah ini kan hai teofilus dalam buku yang pertama aku menulis tentang sekalian kerjaan lain dengan terus nanti akan saya tunjukkan bahwa ini penulisnya adalah Lukas iya itu kan dikisi Lukas ini kan dikis kita ngomong kisnya sekarang gitu Pak Pimpin Kak Pimpin mohon maaf ya kami sangat-sangat paham bahwa kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas nanti saya tunjukkan dalilnya Oh nanti yaudah kalau itu nantilah sekarang aja nggak usah nanti Bang sekarang aja nanti saya kan belum dapat saya kan belum dapat nunggu debat nanti oke oke ya kalau Bapak ngotot karena Bapak merasa bahwa saya harus kalah akan saya cari ya ntar ini masih Mamora tahu kali coba bisa bantu gitu oke Pak kalau si Pak Mura nggak nggak paham saya ini masalah ayat-ayat ini jadi kalau nggak Bapak paham Bagaimana Bapak bisa membantah sesuatu yang tidak Bapak pahami Pak si Mamora nggak bantah dia baru masuk ya namanya kan Bapak ada memang di mata-mata ini antara berdebat Islam apa Kristen ini apa cuman Kristen aja yang ada di sini bukan saya menjelaskan saya turunin aja saya turunin lain kali Bapak sebelum minta maik nggak usah dituruni dulu nggak usah dituruni dulu nggak usah dituruni udah 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 jadi gini ya buat teman-teman ada pahami dulu ini apa nih apa nih apa nih lintas agama diskusi Kristen dan Islam oke orang umat muslim menjelaskan begini-begini kan saya tidak ngotor menyerang-nyerang gitu atau inilah penjelasan kami umat Kristen tetapi gini dia Pak Kingpin ya tetapi kalau Kristen berdebat dengan saya dia ngotot-ngotot pun saya nggak masalah saya punya sikap ketika umat Islam menjelaskan sesuatu kepada umat Kristen pola pikir saya dan pola sikap saya hanya satu saya tidak akan membantah penjelasan mereka itu loh saya bisa dengar Pak Kingpin Pak Siddiq bahkan host sendiri ketika umat Islam menjelaskan begini maksudnya Pak Ginting Oh iya Oh begitu rupanya ya sudah saya terima dan begitu karena kita disini kan bukan mau berdebat kita berdiskusi ya tapi kalau umpamnya umat Kristen mau berdebat dengan saya Oke saya siap nanti maliki nai loh Pak Ginting boleh masih apa yang mau dibahas airben tengoklah kan Pak Kam kamu aja ngotot ya tentu saya ngotot kalau saya tidak ngotot berarti saya itu yang namanya suam-suam kuku apa gunanya saya punya iman kalau nggak saya pertahankan dengan ngotot saya rasa semua orang pasti seperti itu kita harus ngotot pos juga pasti ngotot dengan keyakinannya bahkan bila perlu ditumbuk dia dibanting dia tetap akan bertahan Benar nggak bos pasti benar Hai masakan orang ngotot di dilarang bos dari tadi senyum 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 apa ya dia memang itu apanya ilmunya memang itu dia karena itu apa dia kelebihan dia yang tidak bisa ditanding orang lain siapa yang senyum-senyum Bang Siddiq orang aku tadi mempraktekan Bang itu Bang Ginting ngomong jadi Bang Ginting ngomong aku begitu siapa yang senyum-senyum dia kan ngomong dari tadi jadi aku praktekin ya pikir ya pikir ya ngotak ngotot itu harus menggunakan ngotot ya bukan otot ya ngotot itu menggunakan otak menggunakan otak itu namanya gimana seorang serampangat Hai kalian yang Kristen yang mau diskusi silahkan naik minta permintaan yang mau diskusi silahkan naik minta permintaan ngomong pakai data padahal kita bicarakan tadi itu data juga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oten ya bang oten ya bukan salon 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 pas Bang Ginting Bang Siddiq Assalamualaikum Bang Ben Bang Kingpin Bunda kirain oten kan gini yang Kristen yang mau diskusi silahkan naik ya dia minta permintaan berarti oten kan dari tadi Bunda sebelum ngomong saya udah permintaan hai hai enggak jujur marantiko katanya pak kami kera dulu ntar kena gejala Ugi Udi Gigi dia udah kena asam murad asam murad hipertensi dia kena deh Hai pagi ting follow-back lah saya udah kalau tadi itu